Intro A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Abasa wa tawalla Anja'ahu al-a'ma Wa ma yudrika la'allahu yazzakka A'u yazzakkaru fatanfa'ahu al-zikra Amma manishtagna Fa'anta lahutasodda Wa ma alaika alla yazzakka Wa amma manja'aka yash'a Wa huwa yaksya Fa'anta anhu talahha Kalla innaha taskirah Paman sya'adhakarah Fi suhfimmu karromah Marfu'atin mutahharah Bi aidi safarah Kiramim bararah Kutil al-insan Ma akfarah Min ayisai In khalaqah Min nutfatin Khalaqah Fa'anta huwa faqaddarah Summa ssabi la'assarah Summa amatahu faakbarah Summa idha shaa ansharah Kala lama yaqadima amarah Fal yang duri linsanu ila ta'amih Anna sobabna lma asabba Suma saqqaqna l-ardu saqqa Fa amatna fiha habba Wa inaba waqaba Wazaitunan wa nakhla Wahadaiqa hulba Wafakihatan wa abba Mataha lakum wa lian'amikum Fa idha jaaatis sahqa Yawma yafirul mar'u min ahi Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi wa banihi Di kullim ri'im min hum yawma izin sa'nu yukhni Wujuhun yawma izin musfirah Daahikatum mustabshirah Wa wujuhun yawma izin alaiha ghabarah Tarha kuha qatarah Ulaaikahumul kafaratul fajarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa ala umuri dunia wadin Wa ala alihi wa sabli ajma'in Pertama-tama Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat kepada kita Yang kedua kalinya Semoga salawat serta salam Tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kita senang tiasa dalam keadaan sehat Sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik Allah SWT berfirman Ayat 153 Wa umudu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanustainu Bissabari wassalah Innallaha ma'asabirin Yang artinya Wahai orang-orang beriman Mintalah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Hal ini juga dijelaskan Dalam surat Al-Imran Ayat 146 A'udu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wallahu yuhillahi minasyaitanirrojim Wallahu yuhibbus sabirin Yang kedua Yang kedua adalah sabar melawan hawa nafsu Sabar melawan hawa nafsu adalah Menahan rasa lapar Hauus dan lain sebagainya Yang ketiga adalah Sabar dalam menghadapi cobaan Sabar dalam menghadapi cobaan adalah Ketika kita diberi musibah oleh Allah Hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Baik itu saja yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga ilmu ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh